Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Setelah kemarin kita belajar tentang sesosok baginda Nabi Muhammad Sekarang kita lanjutkan bab dua yaitu nasab beliau Yang akan kita baca kali ini Bab dua halaman enam kitab Khulasoh Nurul Yakin Dus satu Bismillahirrahmanirrahim Nasabuhu wa wafatua litihi Nasabuhu utawi iki'iku nerangake nasape kancing nabi Bab yang kedua yaitu nasab kancing nabi dan wafatnya ayah beliau Satu Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf bin Kushoi bin Kilab Waliduhu utawi wang tua jalere kancing nabi Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib itu nama populer nama aslinya adalah Syaibah Syaibah Syaibatul Hamdi Abdullah bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim Hashim nama aslinya adalah Amr bin Abdimanaf Abdimanaf nama aslinya adalah Muhiroh bin Kushoi Kushoi nama aslinya adalah Mujami bin Kilab Kilab nama aslinya adalah Hakim Jadi banyak dari nasab Rasulullah itu yang populer bukan nama aslinya Jadi kalau kita sebut dengan menggunakan nama aslinya Maka nasab Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah bin Shaibah bin Amr bin Mughiroh bin Mujami bin Hakim Nomor 2 Wa umuhu utawi ibune kanjeng nabi Aminatu iku sayidah aminah Bintu Wahbin Ya iku putrine Waheb Ibni Abdimanafin Ya iku putrane Abdimanaf Ibni Zuhrota Ya iku putrane Zuhroh Ibni Kilabin Ya iku putrane Kilab Jadi ibu Rasulullah Bernama Aminah bin Tuhwah bin bin Abdimanaf bin Zuhroh bin Kilab Tapi Abdimanaf disini tidak sama dengan Abdimanaf yang ini Beda orang ya karena yang atas ini adalah Abdimanaf bin Kushoi Yang bawah Abdimanaf bin Zuhroh Jadi beda orang Tapi untuk yang Kilab disini adalah sama dengan Kilab yang ini Artinya adalah satu orang yang sama Jadi Kilab mempunyai putra Kushoi dan juga mempunyai putra Zuhroh Dan Kushoi yang ini kemudian mempunyai putra Abdimanaf langsung ke bawah sampai Abdullah Baru kemudian mempunyai putra yaitu Rasulullah Dan Kilab yang ini mempunyai putra Zuhroh Kemudian Zuhroh mempunyai putra Abdimanaf terus sampai ke Aminah Baru Aminah mempunyai putra Rasulullah Jadi Kilab disini adalah memang satu orang Jadi antara ayah Nabi dengan ibu Nabi itu masih saudara namun saudara jauh Karena mempunyai pendahulu yang sama yaitu Kilab Tiga, Fata Jitami'u Ummuhu Ma'a Walidihi Fijadihi Al-Khomis Fata Jitami'u Mongkodadikumpul Ummuhu Sopo Ibune Kanjing Nabi Ma'a Walidihi Sertane Abaye Kanjing Nabi Dadikumpul Fijadihi Ing Dalem Simbahe Kanjing Nabi Al-Khomisi Kangkapeng Limu Ibunya Nabi dan Ayahnya Yaitu ketemu di kakek Nabi yang nomor 5 Wahwa utawi Jadihi Al-Khomis Kakek yang kelima Kilabun iku kilab Jadi ayah Nabi dan ibunya itu berkumpul pada kakek Nabi yang kelima Kakek Nabi yang pertama adalah Abdul Muttalib Yang kedua Hashim Yang ketiga Abdi Manaf Yang keempat Kusoi Yang kelima Kilab Dan Kilab ini adalah kakek Nabi yang kelima Dari jalur ayah Kalau dari jalur ibu Kilab adalah kakek Nabi yang keempat Kakak yang pertama adalah Waheb Kakak yang kedua Abdi Manaf Kakak yang ketiga Zuhroh Dan kakek yang keempat adalah Kilab Jadi kalau dihitung dari jalur ayah Kilab adalah kakek Nabi yang kelima Namun jika dihitung dari jalur ibu Maka Kilab adalah kakek yang keempat Yang keempat ini kalau istilah Jawa Namanya Wareng Karena kakek pertama namanya Simbah Kakek kedua namanya Buyut Kakek ketiga namanya Canggah Dan kakek keempat namanya Wareng Jadi di istilah Jawa ada nama-nama sendiri Dari kakek pertama, kedua, ketiga, keempat Kita lanjutkan nomor 4 Artinya ayah nabi wafat ketika kancing nabi masih di dalam kandungan Wa umruhu utawi umure walidihi Umur ayah nabi ketika wafat Samaniata asrota iku walulas sanatan apane taune Umur ayah nabi ketika wafat Yaitu 18 tahun Jadi masih sangat muda Wa duvina landensareake Sopo waliduhu bil madinati Ing dalam kota Madinah Dan ayah nabi disemayamkan di Madinah Dan ayahnya ketika wafat Tidak meninggalkan warisan harta kepada nabi Itulah pelajaran kali ini Semoga bisa difahami Dan semoga bermanfaat Selanjutnya kita baca asilah Soal Ma nasabuhu min jihati abihi Siapa nasab nabi dari jalur ayah Ma nasabuhu min jihati umihi Siapa nasab nabi dari jalur ibu Siapa nasabuhu min jihati umihi Pada kakek yang keberapa ayah nabi dan ibu nabi bertemu nasabnya Mata tufiya waliduhu Kapan ayah nabi wafat Aina dufina Dimana ayah nabi dimakamkan Al-Khulasoh Ringkasan Abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib Ayah nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib Lebih lengkapnya Baca kembali keterangan di atas yang lebih lengkap Wa umuhu aminatu bintu Wahbin Dan ibunya adalah Aminah binti Wahab Yaltaki nasabuhu ma fijatihi al-Khomis Kedua orang tua nabi bertemu nasabnya Di kakek yang kelima Yaitu Kilab Mata abuhu wawafi batni umihi Ayah nabi wafat ketika nabi masih di dalam kandungan Sampai ketemu lagi di matahari selanjutnya Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di matahari selanjutnya Terima kasih telah menonton!